Pemirsa misteri penemuan sesosok mayat wanita yang ditemukan warga di semak-semak di kawasan Cibinong, Bogor, Jawa Barat akhirnya terkuak. Mayat korban dengan kondisi tangan terikat dan kepala ditutup kantung plastik sengaja dibuang untuk menghilangkan jejak. Dan ternyata pelaku merupakan dua kakak beradik yang tak lain adalah sopir taksi online yang sebelumnya dipesan untuk mengantar korban. Warga perumahan Cibinong, Gria, Asli Kabupaten, Bogor, Jawa Barat, minggu pagi digegerkan dengan penemuan sesosok mayat wanita yang dibuang di semak-semak sekitar kompleks perumahan. Mayat korban ditemukan dengan kondisi tangan dan kaki terikat serta wajah ditutupi kantong plastik. Belakang diketahui mayat wanitanya adalah Yun Siska Rohani, seorang marketing perencanaan pesta pernikahan atau wedding organizer di Jakarta. Dari identitas korban inilah, aparat Polres Bogor kemudian mengembangkan penyelidikan dan berhasil menangkap dua pelaku pembunuhan. Pelaku pembunuhan Siska ternyata kakak beradik yang berprofesi sebagai sopir taksi online. Pembunuhan terhadap Siska berawal ketika korban memesan taksi online di kawasan Jakarta Selatan menuju sebuah hotel di wilayah Jakarta. Namun korban tak langsung diantar ke tempat tujuan, melainkan diajak berputar-putar hingga ke kawasan Tol Jagorawi. Setibanya di res area Sukaraja, korban kemudian dimintai uang 20 juta rupiah dan barang-barangnya dirampas. Korban yang melawan lantas dicekik hingga tewas dan mayatnya dibuang di perumahan Cipinonggeria Asri. Kemudian pemesanan dijemput oleh pelaku, dalam situ sudah memang ada dua orang sejak awal. Oleh pelaku kemudian dibawa berputar-putar salah satunya ke arah Tol Jagorawi, kemudian di situ dilakukan perampasan termasuk pemerasan terhadap korban. Kemudian memang korban ini sempat diminta untuk menghubungi rekan-rekan korban untuk ngirim uang, tetapi tidak ada yang direspon sehingga akhirnya kemudian dibunuh di jalan Tol di sekitar Jagorawi, di res area Sukaraja, di cekik, kemudian akhirnya sekitar pukul 6 lewat. Lagi itu di dalam orang dibuang di DKP penemuan jenazah. Kini selain dua pelaku, polisi juga sudah mengemankan barang bukti pakaian korban dan kendaraan pelaku. Atas perbuatannya, kedua pelaku dicerat pasal pembunuhan berjana dengan ancaman hukuman mati. Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna untuk CSI, RTV